Kita ke berita selanjutnya, Saudara, Desai Kalaan Kabupaten Banjar jadi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa atau TMMD ke-118. TMMD akan menghubungkan desa terpencil Kalaan dengan desa lain dengan membuat jalan sepanjang 9,9 km. Menggunakan perahu cepat, Dandim 10.06 Banjar bersama Bupati Banjar Saib Dimansyur dan Wakil Bupati Banjar Saib Idrus tiba di desa Kalaan Kecamatan Aranyo Kabupaten Banjar disambut antusias masyarakat. Bupati Banjar tiba di Kalaan untuk membuka program TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-118 yang diselenggarakan Kodim 10.06 Banjar, Rabu 20 September 2023. Sasaran fisik TMMD kali ini utamanya ialah pembangunan jalan sepanjang 9,9 km yang akan menghubungkan desa Kalaan dengan desa lain seperti Artaim dan Benuwarya. TMMD juga menyasar rumah tak layak kuning yang akan diberda atau diperbaiki agar lebih nyaman ditempati. Manfaatnya tentunya kami memberikan ingin untuk masyarakat kita, manfaatnya. Untuk pemerintah daerah menginginkan sinergitas ini juga terus berlanjut sehingga nantinya pembangunan yang tidak bisa ter-cover oleh pemerintah daerah Kita ketahui masyarakat Kalaan ini bisa dikatakan kondisinya ter-isolir yang mana masyarakat ini untuk terhubung dengan desa yang lainnya itu harus menggunakan transportasi air yang mana transportasi air ini membutuhkan biaya yang cukup mahal dan waktu yang cukup panjang Sehingga dengan adanya pelaksanaan TMMD ini dari sisi ekonomi kemudian sisi pendidikan termasuk juga sisi keamanan ini bisa menjadi lebih baik Kalaan memang desa yang cukup terpencil antara lokasinya berbeda di kawasan Waduk Riam Kanan yang sulit dituju dengan jalur darat Sementara perlu sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kapal bermotor dari pelabuhan piringan Dengan TMMD diharapkan akan membuka desa Kalaan dari keterisoliran dan menghubungkan akses antar desa yang lebih baik Syamsul Alam, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton Terima kasih.